Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan kali ini kita akan mengerjakan proyek untuk mengganti atap masjid di dekat rumah saya ya. Nah, tapi untuk atapnya ini bukan atap utama dari masjid, tapi atap akses dari masjid ke tempat wudhu. Karena untuk atap yang lama ini modelnya galvalum dan beberapa bagian itu sudah mulai berkarat. Kemudian ada juga bagian-bagian yang sudah kropos dan bolong-bolong. Maka dari itu harus kita ganti. Nah, di kesempatan kali ini akan kita ganti menggunakan produk yang lebih bagus ya. Ini untuk bahannya sudah kita siapkan, ini adalah atap salju produk dari PT Sabistil. Atap salju ini juga bisa disebut sebagai atap dingin ya, karena memang spesifikasinya ini bisa dapat untuk menahan panas dari sinar matahari. Nah, kenapa atap salju ini bisa lebih dingin rekan-rekan ya? Karena memang ini ada beberapa lapisan yang dapat menahan panas dari matahari. Yang pertama ini ada tiga lapisan ya untuk atap salju itu. Ini yang seperti saya pakai ini, yang di bagian lapisan paling atas ini adalah plat. Kemudian untuk bagian tengah ini yang dapat menahan panas ini adalah bahannya poliuretin. Kemudian untuk bagian paling bawahnya atau lapisan bawahnya ini berbeda-beda ya. Ada tiga jenis. Yang pertama plat, kemudian ada aluminium, kemudian ada juga PVC. Jadi ini dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Tentu saja nanti untuk harganya juga akan berbeda. Jadi untuk bahan tengahnya ini, poliuretin, ini adalah bahan yang sama digunakan pada kulkas atau lemari es. Jadi buat rekan-rekan yang di rumah ada kulkas atau lemari es, itu bagian dindingnya, tengahnya itu adalah poliuretin yang sama dengan yang dipakai di atap salju ini. Sehingga atap salju ini dapat menahan panas dari sinar matahari ya, sehingga ruangan di rumah kita atau di ruangan kita ini akan lebih dingin ya, walaupun cuaca terik di luar. Nah untuk bagian tengahnya ini, poliuretin ini juga fire retardant PUR B2 ya, atau tahan terhadap api. Kalau kita bandingkan dengan insulasi yang lain, seperti strofoam ini lebih tahan terhadap api. Nah harga dari atap salju ini dimulai dari Rp150.000 ya, ini tergantung dari spesifikasinya, karena kan tergantung dari tebal platnya, kemudian bagian bawahnya, seperti itu ya. Jadi untuk harga ini adalah harga per meter lari, jadi untuk panjang dari atapnya. Nah untuk lebarnya standar ya, untuk lebar efektifnya ini adalah 75 cm, untuk ketebalannya adalah sekitar 4 cm. Baik rekan-rekan ya, sekarang kita akan langsung mulai saja untuk pekerjaan kita kali ini, kita akan mengganti atap masjid menggunakan atap salju dari PT Sabistil. Baik rekan-rekan, ini adalah lokasi masjid yang akan kita ganti bagian atap kanopinya. Ini adalah akses dari masjid ke tempat wudhu, dan bagian atapnya sudah banyak yang berkarat, dilihat dari bawah juga kelihatan. Kemudian bagian ujung ini sudah mulai parah banget ya. Jadi ini nanti kalau kita ganti akan merusak dari rangkanya juga, itu bagian tengah juga banyak yang berkarat. Langsung saja kita bongkar ya, untuk atapnya kita lepas terlebih dahulu. Kalau baut roofingnya ini menggunakan baut roofing yang tidak terlalu panjang ya, sekitar 5 cm. Dan untuk tebal atap dari yang terpasang ini, itu juga tidak terlalu tebal ya, sekitar 2,5 cm total tebalnya. Ini kalau kita lepas seperti ini, bagian tengah juga kelihatan banget rekan-rekan ya, pada berkarat. Jadi kalau tidak langsung kita ganti, nanti akan tambah parah untuk karatnya. Kalau untuk rangkanya ini, masih bagus ya, belum ada yang berkarat dan keropos, dan ini kuat ya untuk rangka besinya. Selanjutnya kita akan kerjakan dulu untuk atap salju ini. Nah untuk atap salju ini kebetulan warnanya, yang saya pilih ada warna hijau, kemudian ketebalan sekitar 4 cm total. Dan untuk bagian lapisan atasnya ini juga rapi ya rekan-rekan ya, ini bagian tepinya seperti ini. Kemudian untuk bagian sambungannya, overlapnya seperti ini ya, nanti sambungan antar atapnya. Untuk bagian bawahnya juga bagus ya, warnanya kebetulan pas hijau, jadi sesuai dengan ornamen dari masjidnya. Ini ada nutnya di bagian tengah itu, tapi tidak terlalu dalam. Kebetulan juga ini yang saya pakai ini panjangnya 3 meter ya, jadi harus kita buat sambungan nanti ya. Ini akan saya buat sambungan overlap dulu, jadi kalau atap model atap salju seperti ini, untuk pembuatan sambungan atapnya itu berbeda ya dengan atap sepandek. Kalau atap sepandek itu tinggal ditumpuk saja, tapi kalau ini harus membuat sambungan overlapnya. Seperti ini kita buat sambungannya sekitar 15 cm ya. Untuk video detailnya sudah saya buat terpisah rekan-rekan ya, kalau rekan-rekan sudah ada yang nonton ataupun mau nonton, bisa dilihat di link di deskripsi juga. Ini tinggal kita hilangkan untuk polyurethane foamnya ini, dengan menggunakan KP. Nah ini setelah dihilangkan, bentuknya seperti ini ya, nanti untuk sambungannya. Dan untuk atap ini juga tanggung ya, kalau kita sambung itu totalnya bisa sekitar 6 meter. Jadi ini kita harus potong menyesuaikan dari rangka yang ada di masjid. Nah untuk pemotongan ini juga harus menggunakan sistem 2 kali ya, karena kan atapnya tebal rekan-rekan ya. Kalau kita potong menggunakan gerinda seperti ini, harus kita potong dari bagian bawah terlebih dahulu. Kalau sudah kita balik posisinya, dan kita potong sisanya di bagian gundukan ini masih belum ada yang terpotong ya. Jadi kita potong sekalian sampai nanti terputus. Nah ini ada satu bagian lagi yang belum terpotong. Nah seperti ini rekan-rekan ya, sudah terpotong. Selanjutnya kita akan melapisi bagian tepi yang saya potong juga ini, seperti ini. Untuk lapisan PU-nya ini kita tutup menggunakan cat pelapis anti-bocor supaya nanti lebih awet ya. Kemudian kita mulai pemasangannya dari bagian kanan. Nah ini saya yang lebih mudah bagian kanan dulu ya, tapi sebenarnya dari bagian kiri juga bisa ya, yang penting urutannya saja. Kemudian untuk bagian bawah tinggal kita masukkan ya, jadi saya harus masang bagian atas dulu, karena di bagian atas itu masuk di bawah dak. Nah ini untuk satu baris, sudah terpasang, ini sebagai acuan kita harus luruskan dulu. Setelah itu tinggal kita baut roofing. Untuk baut roofing-nya saya menggunakan yang panjang ya, sekitar 7 cm seperti ini. Dan ada karetnya warna hitam, supaya nanti tidak rembes untuk airnya. Tinggal kita baut roofing di bagian lurus dengan rangka ya. Nah untuk bagian paling tepi ini, di tiap rangka ini kita baut roofing. Setelah sudah tinggal kita lanjutkan untuk pemasangan lembar selanjutnya. Nah untuk pemasangannya sama persis ya, rekan-rekan ya. Seperti ini, saya pasang atas dulu, karena masuk di bawah dak. Kemudian baru bagian bawahnya kita selipkan di bagian bawah dari yang atas. Nah seperti ini tinggal kita dorong. Dan sambungannya saya buat pas di bagian rangka ya, supaya lebih rapi. Nah untuk pemasangan baut roofing ini seperti biasa saja ya, rekan-rekan. Ya mungkin kalau yang tidak terbiasa akan kadang mencelat, kadang selip ya, untuk baut roofing yang panjang. Buat lebih mudah kita paku dulu ya, kita buat lubang di bagian atasnya. Kemudian tinggal kita pasang baut roofingnya. Ini akan lebih mudah ya, buat rekan-rekan mungkin yang belum terbiasa bisa menggunakan sistem seperti ini. Nah istimewanya dari atap salju ini, karena memang kaku ya rekan-rekan ya. Jadi tidak melengkung-melengkung. Saat dipasang juga langsung rata. Kemudian saat kita injak itu lebih terasa kuat ya, daripada kita kalau masang atap sepandang itu kan kalau di injak agak melengkung. Tapi kalau atap salju ini, kalau kita injak itu lebih nyaman rekan-rekan ya. Jadi tidak begitu takut ya kalau nginjak dari bagian tengahnya juga aman ini untuk atap salju. Karena akan tebal juga ya, kemudian lapisan platnya atas-bawah. Nah ini untuk bagian terakhir. Ini saya potong karena mengikuti bentuk dari temboknya ya, ada variasi di masjidnya itu agak mentok. Jadi saya potong bagian ujungnya, kemudian tinggal kita masukkan ya, untuk lapis atau baris terakhir ini. Oke seperti itu rekan-rekan ya, untuk pemasangannya itu hampir sama dengan pemasangan atap sepandang. Cuma memang untuk bagian sambungannya, menggunakan sistem overlap kita harus bikin dulu. Nah seperti ini, jadi nanti bisa pas. Nah ini tinggal kita lakukan pemasangan baut roofing. Seperti biasa, sampai selesai ya rekan-rekan ya. Seperti ini. Untuk bagian tengah kita kasih sepasi gak apa-apa ya, untuk bagian tengah ya. Masih kuat. Seperti ini rekan-rekan ya, untuk pemasangannya sudah selesai. Tapi untuk bagian ujung sini, poliuritinnya harus kita tutup ya, supaya lebih awet. Ini saya akan tutup menggunakan cat pelapis anti bocor saja, supaya lebih cepat. Ini tinggal kita aplikasikan di bagian ujungnya. Kita aplikasikan menggunakan kuas saja, juga hasilnya bagus. Oke, tinggal kita kerjakan sampai semua bagian ujungnya tertutup cat pelapis anti bocor ya. Dan seperti ini rekan-rekan ya, setelah kering untuk cat pelapis anti bocornya, bagian ujungnya jadi sudah rapi ya, tertutup semua. Dan untuk bagian baut roofingnya tadi rekan-rekan ya, ini untuk bagian tengah kita kasih sepasi gak apa-apa ya. Kita kasih jarak, tengah ini kita baut roofing gak apa-apa. Kita selang-seling dengan bagian atas, tapi untuk bagian bawah sendiri ini, sebaiknya kita baut roofing di setiap gundukan, supaya lebih kuat. Nah, untuk finishingnya kita jangan lupa rekan-rekan ya, kita sapu untuk bagian atas atapnya ini, supaya geram-geram dari sisa saat kita memasang baut roofing itu bisa bersih semua dan tidak menimbulkan karat di atas bagian atapnya. Nah, dan hasil akhirnya seperti ini ya rekan-rekan ya, sudah selesai kita melakukan penggantian atap, dari atap sepandek ke atap salju. Hasilnya seperti ini, menurut saya sih lebih bagus dan terlihat lebih kuat ya menggunakan atap salju ini. Dan tentu saja ini akan lebih dingin jika terkena sinar matahari. Nah, kalau kita lihat dari bagian bawah, bentuknya juga rapi banget, rekan-rekannya rata, tidak seperti atap sepandek ataupun galvalum yang melengkung-melengkung, atap salju ini bentuknya rata. Dan ini warnanya hijau sesuai dengan ornamen dari warna masjidnya juga. Seperti ini untuk proyek kita kali ini, mungkin buat rekan-rekan yang tertarik untuk menggunakan atap salju ini, bisa bertahan sampai dengan 40 tahun rekan-rekan ya. Buat rekan-rekan yang tertarik, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video. Di sana saya sertakan untuk link pembelian, kemudian link admin, rekan-rekan kalau mau tanya-tanya langsung ke admin dari atap salju saja. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.